Intro Sejumlah kendaraan terbakar selesai terlibat kecelakaan beruntun di Tol Jakarta Cikampek KM 58 pada pukul 07.04 waktu Indonesia Barat pada Senin 8 April 2024 Ada 12 orang yang diduga meninggal dunia dalam insiden ini Dikutip dari wartakotailife.com, kabar ini disampaikan oleh Kakor Lantas Polri Irjen A. An Suhanan Menurutnya ada 12 kantong jenazah dievakuasi ke RSUD Karawang Korban yang dibawa ke rumah sakit itu mengalami luka bakar Irjen A. An menyebut ada 1 korban luka berat dari sopir bus dan 1 korban mengalami luka ringan Meski demikian belum dapat dipastikan berapa jumlah total korban yang meninggal maupun luka Seperti diberitakan sebelumnya terjadi kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan Kecelakaan diduga terjadi akibat sopir minibus dari arah Jakarta mengantuk Minibus tersebut lalu menabrak 2 kendaraan di jalur sebelah dalam kondisi kontraflow hingga terbakar Polisi, damkar, dan masarna sudah melakukan evakuasi korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan Kontraflow untuk munik lebaran saat ini dihentikan sementara Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.